Pemirsa Hey, hari ini adalah hari Minggu dan kalian sudah tahu kita akan kemana, so pub time. Nah, hari ini saya akan bawa kalian pergi ke pub yang namanya Dog and Partridge. Tempat ini mempunyai dua settings, kalau saya bilang settings itu artinya bahwa letak, you know, letak tempat duduk ya. So, mereka mempunyai bagian dalam dan bagian luar. So, saya sekarang lagi duduk di bagian luar yang saya pikir sangat makanya sefantastika sekali. Adem, nyaman, so, bagian dalam dia agak sedikit gelap. Untuk meng-order, Anda bisa pergi langsung ke counter atau kalau pantas Anda malas seperti saya, Pemirsa, tidak mau beranjak dari tempat duduk, Anda bisa duduk manis dan download itu aplikasi yang namanya Green King. Nah, ini downloadnya agak sedikit lama, jadi saya harus menunggu setelah dia terpampangnya dari HP Anda, Anda langsung buka dan di situ sudah tercantum setiap pub-pub, Pemirsa. Oke, look at that, Dog and Partridge number one, Pemirsa. So, pilih itu, saya pikir Green, ternyata Green nih, Pemirsa. Oke, Green nih, King. Nah, setelah Anda memilih pub di mana Anda berada, di situ Anda dibawa ke dalam dan ditanyakan berbagai pertanyaan yang ada, Pemirsa. Setelah itu, saya langsung masuk ke Sunday roast dan memilih segala sesuatu yang saya mau di situ. Menu Sunday roast, ada domba, ada sapi, ada ayam, dan menurut saya harganya tidak terlalu mahal-mahal amat. Hampir sama-sama saja dengan pub-pub lainnya, ya. Kalau Anda mau tambah, you know, sides, Anda harus bayar, Pemirsa. Oke, tidak gratis. Nah, minuman, saya harus minum teh. Saya harus merasakan kehangatan dari teh teh Inggris, oke? Masih menunggu, Pemirsa. Setelah Anda order lewat handphone, antara Anda yang pergi mengambil order tersebut atau mereka yang datang kemarin untuk berikan ordermu. Cuma saya pikir mereka akan bawa ke sini, ya. Finger cross. Saya pilih tempat duduk yang sangat fantastika sekali. Bagian belakang. Harus selalu di bagian belakang, oke? Karena Anda tidak mau diganggu dengan segala macam orang-orang bercerita. So, lagi santai. Ini baunya sangat harum sekali, by the way. Dimanakah makananku? Saya sudah lapar. Saya sengaja sudah makan dari tadi pagi. Karena saya mau ke sini untuk memang perut saya kosong dan makan sebanyak-banyaknya, Pemirsa. Oke? Oke, Pemirsa, Pemirsa, Pemirsa. Dan aku akhirnya sudah datang. Iy! Lalat, eh. Karena ini orang lagi mau menikmati berkat Tuhan. Karena mau buat campur lagi di sini, Lalat. Oke, Pemirsa, OMG. Satu hal yang saya perhatikan dari ini. Kalian lihat ini Yorkshire Pudding. Oke, ini mereka bilang Pudding. Saya baru cek. Waktu di video pertama, saya tidak tahu ini namanya apa. Ternyata ini Pudding, Pemirsa. So, anyway. Kalau di Indonesia kan Pudding itu kayak... Kayak Pudding. You know, Pudding. Pudding yang kayak lembek sekali di lidah. But ini dia kayak seperti roti-rotian. Tapi dipanggil Pudding buat whatever, Pemirsa. Oke, mari kita mulai untuk makan. Dan mari makan, Pemirsa. Ini mereka punya... Apa namanya nih? Apa ini? Apa ini namanya? Ya, aku. Saya sudah lupa apa ini namanya. Gravy, gravy. Oke, gravy. Saya akan perkenalkan satu-satu yang ada di piring ini, Pemirsa. So, ada potato, a.k.a. kentang. Dan ini rumput-rumputan, Pemirsa. Pasti kalian tahu ini saya tahu apa, oke. And then, Pudding. Hmm, besar sekali, Pemirsa. Dan terlihat sangat yummy. And then, ini segala macam piper sayur-sayuran di sini. Ada... Oke, banyak sekali orang yang melihat saya. Ini saya kasih tuju makanan. So, ini ada wortel, ada squash, ada couliflower. Dan mereka taruh... Apa namanya nih? Keju. So, terlihat seperti begitu. Itu keju. And then, ini ada... Latest, latest, latest. So, mari kita makan. Kita akan taruh gravy di atas daging. Ini adalah daging sapi, Pemirsa. So, can you see? Can you see? Nanti bagian atasnya. Wuuuuh. Kita tambah. Banyak orang yang saya lihat mereka taruh ini gravy di dalam puding ini. So, mari kita coba sedikit saja, Pemirsa. You know what? No, no, no. Saya akan colo-colo saja sebentar, oke. So, ini saya tidak terlalu bergairah melihatnya. Tapi kita akan coba bagaimana rasanya sebentar. Ini tiang di tengah-tengah ini saya harap tidak terlalu mengganggu dengan penglihatanmu, ya. So, mari kita coba potato first. Sangat kering. Seperti biasa, ini tidak pedas sama sekali, ya. Enak, enak, enak. Ini kalian lihat, ya. Pemirsa. Aduh, bang. Teh saya mana, bang? Hmm. Saya menyukainya. Cullivera enak. Aduh, teh, kuah, eh, dingin tuh. Mari kita rasakan. Hmm. Definitely agak asin. Masih agak sedikit warna pink dagingnya, ya. Cowok, teh saya dong, cowok. Ini cowok baik sekali, ya. Dia tadi, Tunggu saya mau tanya apakah teh saya sudah dibikin atau belum. Hai, hai. I also order tea. Tea, ya. I'm crying now. So, dia sangat baik sekali tadi. Dia melihat saya sedang siap-siap dengan ini kamera. Dan dia bilang kepada saya bahwa, apakah saya mau untuk difoto dengan makanan? Sebenarnya terima kasih, cowok. Saya hanya bersiapan saja mau ambil video. Dia bilang, oke. Seharusnya dia foto saya. Thumbnail gitu loh. Tapi, ya, apa-apa. Aduh. Itu makanan kayak enak-enak. Semua mereka order. Suri. Mmm. Horta. I'll come to you to speak. Thank you Keriuk sekali Ini definitely pudingnya lebih enak dari Tempat sebelumnya yang saya pergi Hmm, it's crunchy Ini sayurannya Wortel dan Satu ini, mereka campurkan garam dengan Saya pikir ini kayak Rempah-rempah Ya, ini terasa seperti Rempah-rempah kering itu Wortelnya tidak masak betul Masih agak keras di bagian tengah Kuli flower So big Ini servisnya bagus ya di sini Saya tidak terlalu suka dengan gravy Asin Cuma Saya baru menangkap Kayak ada sedikit Aura alkohol Ini so good pemirsa Anda tambah lagi satu ini Cuma bayar 50 pence Benar sekali, lihat Saya taruh sayur-sayuran di dalam Supaya semuanya lebih Magnosu dan fantastika Terima kasih Terima kasih Satu pound Tempat Like Panas Harus selalu teh When you are in England You are going to drink tea dan mereka kasih susu atau krim paling kotor sekali kotor lihat bagian dalam kalian lihat ini jangan jelas saya tidak tahu kalau kalian bisa melihat dengan jelas tapi in real life ini sangat itu sekali sangat terlihat saya tidak akan pakai itu tehnya lumayan enak kemarin di pemerintah kalian lihat ini daging sapi yang saya ketahui yaitu daging sapi anda bisa makan ketika dagingnya masih pink saya tidak terlalu fense dengan daging yang tidak masak betul saya menurut saya di samping ini lumayan masak tapi bagian sini tidak dan ini juga terlihat sama saya hanya akan makan yang memang dimasak sangat suka sekali dengan pemandangan di luar sini sangat bagus tidak ada lagu-laguan pemirsa taruh kuli flower di dalam saya suka dengan pemandangan di luar sini saya suka dengan pemandangan di luar sini dari mereka saya pikir kalau 5 star sekitaran 2,5 lah pemirsa ini krimnya tidak terlalu enak buat lumayan untuk menghangatkan dirimu yang fun oke so far gravy nya saya tidak terlalu fans dagingnya juga eh saya pikir eh pemirsa eh ini kentangnya ada yang lumayan boleh anda gigit ada yang keras sekali ini dia enak atau tidak serap tambahkan agak sedikit pahit saya tidak mau saya pikir kalau anda masak ini mungkin lebih enak tapi ini mentah disini anda juga bisa bawa hewan kalian anjing, kucing, burung kalau anda punya rasa monyet manis saya sudah tidak bisa lagi memakan dagingnya kalau anda suka daging yang setengah mentah that's good for you but not for me hmm 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 ini area duduk bagian luar sangat bersih kursi-kursi dan meja-meja saya tidak melihat adanya you know kotoran-kotoran burung tadi ketika saya masuk ke dalam itu ibu di depan dia bilang kepada saya bahwa tidak perlu bikin you know reservasi tidak perlu untuk pelayan bawa anda ke tempat duduk anda bebas untuk mencari tempat duduk apa yang anda mau dan duduk di situ ini puding mereka terlihat sempurna oke saya tidak tahu saya tidak tahu mau bilang apa ya Pak Mirza apa kecewa saya pikir ini well servis bagus tempatnya bagus menurut saya hanya menurut saya doang bahwa dagingnya ini berkele cuma kalau saya mau kasih keseluruhan saya mau kasih memuaskan cuma saya tidak puas dengan makanannya Pak Mirza oke so saya pikir mungkin terserah anda ya kalau anda mau kesini saya serangkan duduk di bagian luar di belakangnya other than that terserah anda oke terserah kita ketemu lagi di video saya yang selanjutnya dan saya harap kalian semua punya hari yang fantastika so bye bye saya berpindah alik ke dalam karena dari tadi saya menunggu makanan penutup saya belum datang-datang juga dan saya order itu dari 30 menit yang lalu Pak Mirza oke lama sekali saya order apple pie belum datang-datang sampai sekarang menurut pelayan kalau anda order pakai app yang tadi saya kasih tunjuk kalian itu tunggunya agak sedikit lama tapi ini sudah mau satu jam Pak Mirza oke cuma sepenggal apple pie oh no Pak Mirza mereka yang mempunyai aturan di sini kita tidak bisa bawa dessert oke makanan penutup yang mempunyai ice cream karena sebentar kalau dia sudah meleleh sudah tidak bisa lagi dibakan Pak Mirza so itu melanggar peraturan restoran so anyway sebenarnya kepada mereka tidak usah taruh ice cream apple pie saja tidak mengapa karena si Travis hanya akan memakan apple pie doang Pak Mirza so 12 menit lagi sudah satu jam Pak Mirza ada om-om pakai rock omga 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 astaga mereka mau nyanyi omg astaga Mersah apple pie ini harganya Rp70.000 selamat menikmati